Tidak partah. Tidak partah. Tidak partah. Tetapi sifat dan amal dari setiap manusialah yang membuatnya akan menjadi berbeda. Tidak partah. 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 mati, sudah pasti akan dilahirkan kembali. Pengetahuan ini disebut dengan Samkhya Yoga. Jalan yang dipijak oleh manusia, di mana dia akan melihat dirinya sebagai jiwa, dan mengetahui dirinya adalah bagian kecil dari dewa. Maka jalan itu dinamakan keadilan. Ketika manusia mengetahui bahwa dirinya adalah bagian kecil dari dewa, maka dia akan mendapatkan pencerahan bahwa dia itu ciptaan dewa, dan dewa adalah penciptanya. Tidak ada perbedaan di antara ciptaan dan dewa. Manusia yang paham akan hal ini, tidak akan kejam dan kasar terhadap manusia lain, dan juga bahkan pada binatang. Dia sudah tahu, bahwa dengan memotong anggota tubuhnya, akan menyebabkan rasa sakit. Tidak hanya pada organ itu saja, tapi juga dialami semua bagian tubuh lain. Sama halnya, ketika seorang manusia merasakan sakit, maka seluruh dunia pun akan merasakan sakit yang sama. Selama masih ada seorang manusia sekalipun menderita di dunia ini, maka tidak seorang pun yang akan merasakan sepenuhnya kenikmata nanti. Saat mengetahui ini hanyalah pemikiran manusia yang dipenuhi dengan belas kasih. Ini juga disebut dengan keadilan. Ketika seseorang dipengaruhi kebodohan, dia akan menjadi manusia yang kasar, kejam, dan egois terhadap yang lainnya. Hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, dia bebankan penderitaan pada orang lain. Dia tidak bisa menjadi lebih dekat kepada dewa. Karenanya, ketidakadilan adalah salah satu jalan yang menjauhkannya dari dewa. Ketika seseorang enggan mengetahui nilai dari pengetahuan, atau bahkan enggan untuk melirik pengetahuan itu, maka hukumannya adalah belas kasihan, baik pada dirinya atau orang lain. Tahap-tahap penciptaan akan selalu menurut kehendak dewa. Itu tidak akan terelangkan. Tetapi bersamaan dengan berkembangnya ketidakpedulian, nafsu, dan juga ketidakadilan, maka keadilan di dunia ini akan berada pada jurang kehancuran. Hingga di dunia ini tidak ada keadilan lagi. Sementara belas kasih dan kebenaran juga telah dihancurkan. Dalam rangka menyambut generasi selanjutnya agar memperoleh keadilan, menghabisi kejahatan saat ini dan mengembalikan keadilan adalah hal yang tidak mungkin terelakkan. Batas dari keadilan sudah pasti akan dibuat. Tetapi batas dari amal belumlah dibuat partah. Perbedaan di antara amal dan perbuatan sangat perlu untuk lebih dipahami lagi. Semua amal adalah perbuatan, tapi tidak semua perbuatan adalah amal. Amal adalah suatu perbuatan di mana hasilnya sangat diharapkan. Ketika seseorang melakukan amal dan berharap mendapatkan kenikmatan, kekayaan, dan kehormatan, maka dia terikat pada hasil perbuatannya itu. Ketika amal ditunjukkan untuk mengharapkan suatu hasil, maka dinamakan Sakam Karma Yoga. Dan ketika amal dilakukan tanpa mengharap hasil apapun untuknya, maka itu dinamakan Miskam Karma Yoga. Inilah alasannya mengapa dia harus terlahir berulang-ulang. Kenyataannya, manusia tidaklah terikat oleh sebuah amal, tapi rantai pengharapan yang terhubung dengan amalnya lah yang mengikatnya. terima kasih. 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 Terima kasih.